Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya, Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini Karena ini akan saya naikkan ke konten Youtube Siap Bagaimana mbak E? Oke, ini mau Mau Kemarin kan saya komen di salah satu Video Video, bukan video Iya, iya lah Salah satu Kortesnya Pak Sandro Itu Pak Sandro Ngomong, bolehlah mampir ke saya Nah, kebetulan sekarang masih baik Aku bisa mampir Ini yang cerita waktu Siapa itu adakan salah satu Penelpon yang ngomong Katanya ada Uang dari majikan itu Ya, hampir sama sui pak Ininya Kisahnya sama aku Yang saya dikasih uang sama majikan itu Sampai 90 juta itu Yang Hongkong dolarnya hampir 50 ribu itu Dikasih uang? Iya Apa long service? Bukan, itu saya baru kerja Baru masuk 9 bulan Nenek yang aku Jaga itu kebetulan meninggal Terus Waktu itu kan saya kerjanya cuma jaga nenek doang Anak-anaknya pada punya rumah sendiri Terus insang yang gaji Aku itu Di luar negeri itu lah jarang ke sini Jarang ke Hongkong Jadi aku sama nenek Tapi ya nasib Ya bukan nasib buruk Sebetulnya cuma Cuma sebentar gitu Kerja cuma 9 bulan Di situ Cuma jaga nenek 9 bulan Nenek meninggal Terus Pas nenek udah dikubur Udah selesai dikubur Itu saya dikasih uang 50 ribu Buit Hongkong Alhamdulillah dong Alhamdulillah Tapi Tapi Sebelum masuk majikan yang itu Itu aku udah di uji Kesabaran Di uji Tenaga Di uji Di segala macam Sampai Mungkin Mungkin kalau Halo Iya kenapa Artinya itu Sebelum dapat uang itu Itu saman sudah remuk duluan Gitu loh kan Oh Bukan remuk lagi Ya bayangin aja Pak Sandro Saya Waktu itu memang lagi kena musibah juga Saya dikubungin sama temen saya Pinjam bank Pakai atas nama saya Temen saya Tidak mau bayar Itu Sampai aku Ya total 190 juta Duit Indonesia itu Aku berdua loh Bukan dia doang yang pakai Tapi Udah lah Saya pikir Ya sakit sebenernya Sakit Nah Dalam kondisi seperti itu Saya punya majikan itu Bayangin Pak Sandro Kerja Hampir 17 jam Itu saya tidur Sampai kadang Jam 1 Jam 2 malam Saya baru Baru nyuci mobil Bukan mobil pribadi loh Itu mobil siupa loh Bayangin Jam 1 Sampai jam 2 malam Terus Yang punya siupa itu Kan anak Bujangnya Anak lakinya Yang masih belum nikah Itu udah Eh boleh ngomong gak Kalau Menyerem Sama hal-hal Yang terlarang itu Pak Sandro Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting bukan nama Nah Itu majikan Anak majikan saya Itu punya Kecanduan sama obat Itu udah parah banget Kalau Masuk WC Itu jam Ya sampai 8 jam Itulah 8 sampai 5 jam Sampai saya gak pernah Jarang aku mandi Di WC Kalau udah jam 1 malam Jam 2 malam Itu saya Pak air ke kamar mandi Oh yang ceritanya itu Berlama-lama Di toilet itu ya Sampai Beol aja Kita gak bisa Nah itu yang pernah Saya cerita ke Miss Juni Cuman saya Belum sampai Cerita itu Miss Juni Itu belum Sampai selesai itu Nah itu Itu parah Itu parah banget Itu sampai Saya selesai disitu 2 tahun Nah itu Gantinya yang Dapet majikan Yang baru 9 bulan itu Ninggal Terus saya dapet Duit Segitu Ya mungkin Itu sih Itu aja sih Yang mau diceritain Jadi Bener-bener Kita sebagai Tenaga kerja Wanita di Hongkong Itu bener-bener Sesuai dengan Julukan kota Hongkong Negeri Beton Negeri Beton Kita itu di uji Bener-bener Harus sekuat keton Luar biasa Mantap Itu sih Pak Sandro Aku sebenarnya Aku sebenarnya Pengen ketemu langsung Konten ini Wajah Samen itu Harus kelihatan Karena Begini loh Kalau wajah Samen Kelihatan itu Ekspresi apa yang Samen sampaikan itu Real gitu Paham kan Jadi anak-anak itu Biar Biar anak-anak itu Yang baru berjuang Baru kemarin sore itu Biar gak gampang Ceklek gitu Begitu Begitu dengerin Ceritanya Samen Yang sebegitu Luar biasa Hancurnya kan 190 juta Oh Pokoknya Kalau kita Madein Cina Atau madein goreng Itu mungkin Udah jadi Barang rongsok Gara-gara kita Madein Tuhan Ya madein Gustialah Nah Nah Itu Makanya Kenapa kita selalu Saat kita Dicoba Saat kita Di uji Kita kembali Ke kodratita Abloh gak mungkin Apa Menguji kita Melebihi Kemampuan kita Banyak kalau kita Lagi galau Masalah rumah tangga Aku udah di uji Berkali-kali Itu udah menjadi Makanan sehari-hari Aku Dengan suami rumah tangga Itu lebih keparah Kalau dicerita Yang rumah tangga Itu Banyak-banyak Yang gak ini Boleh Bersambil Misalkan Boleh Bersenang Hampir di Boleh 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 Liburnya Hari apa Semen Hari Minggu Cuman Kalau hari Minggu Ya siang Hari Minggu Hari Libur Sangat merah Ada Boleh kabarin aja Saya kan Area Dan sekitarnya Istriku Pasti seneng Istriku seneng Kalau Semen mau cerita Terus dateng ke rumah Istriku Stand by di rumah Kalau Minggu Gak apa-apa Jadi Kalau kontennya Nanti Dimasukkan Di tempat Istriku Kemudian Ngomong Dengan Istriku Terus Kalau misalnya Saya pas ada Sama saya Kalau enggak Sama istriku Jadi Artinya Kita mau Membangun Sesuatu Bersama-sama Jadi Jangan Dilihat Hal yang Enaknya Saja Bahwa Kita Menerima 50 Itu Perih Karuan Di sebelumnya Kan Gitu Aku selalu Yakin Aku selalu Yakin Tidak ada Sesuatu yang Dilimpahkan ke kita Itu secara Tiba-tiba Pasti Ada hal yang Remuknya Ada yang Ngancurnya Makanya Saya belajar Yang remuknya Saya enggak belajar Di 50 Karena 50 Itu adalah Hasil dari Kesabaran Hasil dari Ketabahan Kebesaran Hati Sampen Dan Masalahnya Itu kan Beda-beda Bener enggak Masalahnya Beda-beda Iya Kadang Masalah itu Datangnya Enggak Cuma Sama Majikan Ada yang Dari rumah Berarti Dari rumah Kalau kita Diuji Di rumah Kita disini Enggak sabar Jadi Aura negatif Yang selalu Keluar Jadi sama Majikan Pun Salah Terus Makanya Kita harus Melepaskan Yang topik Salah satu Masalah Kayak suami Selingkuh Lepas Jangan Dipikir Jangan Jadi Beban Aku Seweneng Asli Ketemu Orang-orang Sampen Ini Aku Seweneng Jadi Apa ya Ini Yang harus Dicontohkan Aku Seneng Makanya Pokoknya Feel free Sampen Ngerasa Longgar W.A. Aja Nah insyaallah Insyaallah Pak Sandro Kalau misalnya Pak Sandro Ada waktu Buat saya Sama Istri Tercintanya Ada waktu Ada Insyaallah Saya gak Bisa Untuk orang-orang Yang Super Duper Luar biasa Selalu Ada Buat orang-orang Yang mengeluh Ada Kita punya Waktu Apalagi Yang membagi Sesuatu Yang nilainya Wow Jadi kan Orang gak Harus dia Mengalami Kalau Mereka sedang Mengalami Bisa belajar Dari Sampen Kan gitu Tuh Mbak Nah Yang sering-sering Saya denger Itu Padahal Masalah Buka dari Majikan Itu Dari Sisi Yang Di rumah Itu Makanya Saya Kasian Kita Tama Perempuan Ya Lu Tulang Perempuan Seberapa Besar Seberapa Kwasi Padahal Manusia Wih Kalau Nangis Kalau Manusia Wih Cuman Kalau Berlarut Kita Enggak Satu Tujuan Itu Yang Makanya Kebanyakan Orang Itu Larinya Ke Hal Yang Negatif Yang Merugikan Diri Sendiri Anak Keluarga Asli Asli Sama Ngomong Kayak Gitu Aku Rodok Berapa Mbak Jadi Aku Ngerti Penderitaan Teman-teman Yang Sekarang Mengalami Hal Yang Senang Mengalami Posisi Yang Sudah Baik Itu Pasti Di Baliknya Juga Ada Nilai Yang Yang Ingin Sekua Pas Remuknya Pas Hancurnya Biar Mereka Sajar Kalau Dicerita Hancur Soal Rumah Tangga Udah Bukan Aku Udah Nggak Bisa Ngelarin Air Mata Karena Terlalu Mahal Terlalu Cape Mungkin Ya Cuman Kalau Nangis Perlulah Aku Nangis Nggak Sama Orang Nggak Sama Orang Yang Minta Belaskah Dan Sebagainya Ketika Aku Salah Pun Ketika Aku Benar Pun Saya Nggak Membela Diri Bahwa Aku Benar Di mata Siap Apun Jadi Waktu Yang Akan Membuktikan Baik Benarnya Seseorang Pelaku Seseorang Dan Sebagainya Itu Cukup Waktu Waktu Belajar Berjalan Maju Berjalan Mundur Kalau Kita Ada Masalah Sama Keluarga Apalagi Masalah Sama Suami Suami Yang Salah Nggak Disalahin Keluarga Teman Sahabat Yang Salah Nggak Disalahin Cukup Menjelaskan Saja Tidak Perlu Bersumpah Serapah Sampai Nangis Nangis Sampai Memohon Bahwa Aku Yang Benar Gitu Tidak Perlu Cukup Aku Yang Membutikan Kita Selalu Bersyukur Bersabar Intinya Doa Itu Yang Perjuangan Sudah Kita Berjuangan Di Gini Di Iringi Sama Doa Jangan Di Iringi Sama Curhat Kesana Kemari Yang Akhirnya Kadang Banyak Pemasukan Yang Negatif Masuk Di Diri Kita Kita Yakin Diri Kita Sama Allah Sudah Cukup Nah Kita Disini Cukup Berjuang Buat Teman Teman Yang Kira Kira Baru Baru Menginjak Kongkong Dengan Seribu Apa Masalah Dan Sebagainya Kita Niatin Saja Napa Itu Kita Kerja Yang Halal Insya Allah Yang Maha Kuasa Pun Mengijabah Doa-doa Hasil Kita Di Pelopas Amir Jangan Sekarang Model-model Facebook Instagram Dan Sebagainya Jangan Kita Selalu Curhat Itu Yang Jadi Makanan Empuk Sama Orang-orang Yang Jahat Kita Selalu Share Di Dunia Maya Cukup Sama Allah Share Share Sama Tuhan Kita Sama Allah Kalau Kita Yang Nggak Bisa Tola Cukup Dengan Diam Tapi Benar-benar Kusuk Bahwa Aku Punya Tuhan Betul Iya Saya Sangat Mendukung Cerita Sama Saya Biar Nggak Dibohongi Saya Bukan Bukan Barang Iya Kalau Orang Yang Sudah Tertuju Jelas Siapa Orangnya Siapa Yang Mau Bawa Aku Ke Hal Yang Buruk Yang Negatif Itu Kan Satu Orang Kelihatan Coba Kalau Di Facebook Di Instagram Di Sosnet Intinya Kan banyak Orang Yang Seolah Menjual Betul Bele kasih Sayang Seolah Aku bisa Kok Menjaga Kamu Aku Bisa Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dari Nah Kan Banyak Karena Itu Perempuan Itu Laki Laki Itu Inilah Aku Sambung Masak Juga Intinya Buat Teman Semualah Kita Saudara Kita Satu Perempuan Kuatkan TK Neat Doa Satu Tujuan Kita Harus Bahagia Siap Mantap Sehat Selalu Saya Selalu Menunggu Kehadiran Sampai Cerita Dan Motivasi Siap Sehat Selalu Mbak E Sehat Terus Mbak E Makasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Teman Teman Kita Akan Tunggu Juga Ini Versi Ini Versi Suara Nanti Versi Mukanya Kalau Mbaknya Sudah Hadir Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Dijalani Dengan Enak Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Diusahkan Dan Tidak Ada Sesuatu Kenikmatan Yang Kita Alami Di Hari Ini Tanpa Ada Pengorbanan Di Masa Lalu Keep Stay Tuned My Youtube Channel And See you Next Video Bye